Anggia Rahmadianti tak menyangka buah hatinya Aneira Rizkiya Haswani berpulang pada ilahi begitu cepat. Pada usia 15 bulan, Neira terkena sepsis hingga nyawanya tak lagi tertolong. Sepsis merupakan infeksi berat yang mempengaruhi seluruh organ tubuh dan menyerang siapa saja. Namun bayi dan anak-anak rentan terkena sepsis karena sistem kekebalan tubuh mereka masih rendah. Awalnya sepsis menjadi istilah yang sangat asing bagi Anggia. Sampai suatu ketika, Neira jatuh sakit dan didiagnosis terkena penyakit campak. Di hari kelima Neira sakit, suhu tubuhnya meninggi menjadi 41 derajat Celcius. Ia juga menunjukkan gejala kegawat daruratan lainnya. Tapi karena ada nafas cepat dan anaknya memang kelihatannya kok tidur, tidak aktif ya. Dibangunkan kayaknya linglung, kayak orang yang belum kenyang tidur dibangunkan padahal dia tidurnya udah cukup lama gitu. Saya agak sedikit ada ganjelan, akhirnya hari ke-7, hari ke-7 pagi saya ke dokter lagi. Nah di situ dokter menyarankan tes darah lanjutan. Nah di situ hasil tes darahnya, dia mengalami trombosit yang tinggi dan CRP-nya juga tinggi. Dari situ dokter menyuruh anak saya untuk rawat inap karena dia perlu dikasih antibiotik via infus. Trombosit dan protein CR reaktif yang tinggi berarti Neira mengalami infeksi berat pada tubuhnya. Dokter yang menangani Neira sempat kebingungan dalam menegakkan dioknosis. Anggia pun memutuskan agar buah hatinya ditangani di ruang perawatan intensif khusus bayi. Jadi hari Senin itu tes prokalsitoninya baru keluar mbak. Nah hasilnya itu memang sudah paling tinggi, dibilang anak saya sepsi shock. Dan memang betul Senin malamnya anak saya udah gak ada. Dari pengalaman inilah, kini Anggia banyak mencari tahu dan belajar tentang sepsis. Dengan begitu, ia dapat lebih tanggap dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan pada dua anaknya. Harapan terbesarnya ada lebih banyak orang tua yang waspada akan bahaya sepsis. Jadi, ya saya harap orang tua yang lain juga aware ada sepsis seperti ini dan bisa melanda siapa saja. Jadi setiap infeksi itu bisa mengarah ke sepsis. Dan kalau udah sepsis itu sudah gawat darurat. Harus masuk ICU dan harus cepat ditangani. Semakin cepat ditangani, semakin besar kemungkinan sembuh. Sepsis bisa dicegah diantaranya dengan perilaku hidup bersih dan sehat serta imunisasi. Duita Miriani, Galuh Ramad melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.